Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permohonan banding yang diajukan Jessica Kumala Wongso terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Jessica tetap dihukum 20 tahun penjara, sesuai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurut Humas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Johannes Suhadi, penolakan banding Jessica diputuskan oleh Hakim Ketua Elang Prakoso dan dua hakim anggota Sri Anggarwati serta Pramodana Admaja pada 7 Maret yang lalu. Dalam amar putusan, Majelis Hakim menyatakan tidak ada bukti baru dalam upaya banding Jessica. Dengan demikian, Jessica tetap dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, sesuai keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jessica dinyatakan terbukti membunuh Mirna dengan menaruh racun cyanida di kopi pesanan Mirna. Jessica dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, jika dikaitkan dengan post-it... Menatakan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000. Di tahun 2016, kasus pemunuhan Wayan Mirna Salihin menjadi sebuah drama persidangan yang menyitap perhatian publik secara luas. Mirna tewas setelah meminum es kopi Vietnam yang mengandung cyanida. Setelah menjalani 32 kali persidangan, Jessica akhirnya difonis 20 tahun penjara. Setelah hampir 4 bulan kasus kematian Wayan Mirna bergulir di persidangan, Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan fonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kupala Wongso. Jessica terbukti bersalah membunuh Mirna, temannya sendiri. 6 Januari 2016, hidup Wayan Mirna Salihin berakhir secara tragis. Mirna tewas, usai menyeruput es kopi Vietnam di sebuah kafe yang terletak di salah satu mal di Jakarta Pusat. Saat bertemu dengan Jessica Kupala Wongso dan Hani Juwita pun. Pertemanan Jessica, Hani, dan Mirna terjalin saat kuliah di Australia. Namun polisi kemudian menetapkan Jessica sebagai tersangka pembunuh Mirna dengan cara membubuhkan racun cyanida ke minuman Mirna. Jessica ditangkap aparat Polda Metro Jaya, 30 Januari 2016. 15 Juni 2016, babak baru kasus kematian Mirna pun dimulai. Dalam sidang perdana di pengadilan negeri Jakarta Pusat, Jessica didakwa telah membunuh Mirna dengan motif sakit hati. Jessica dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal, hukuman mati. Tolong hargai saya juga. Saya menghargai saya. Hormatisasi saya. Saya menghargai Anda. Persidangan demi persidangan pun berjalan panas. Publik pun semakin dibuat bingung dengan keterangan sejumlah ahli dari kedua belah pihak yang saling bertolak belakang. Setelah menjalani 32 kali persidangan, pada 27 Oktober 2016, majelis hakim akhirnya menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada Jessica dikurangi masa tahanan. Tidak terima atas keputusan hakim, Jessica akhirnya mengajukan banding. Terima kasih telah menonton!